Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky dan kali ini kita akan belajar cara membuat repeat effects seperti ini dan effect ini sangat mudah sekali menggunakan aplikasi Alivemotion seperti biasa tanpa basi-basi lagi, langsung kita lompat ke tutorialnya setelah di Alivemotion, kita klik tambah setelah klik tambah, kita pilih rasionya yang mana saya suka 16 banding 9 saja setelah itu kita pilih resolusi, saya milih 720 saja dan frame rate setelah itu buat proyek setelah itu klik tambah lagi klik persegi setelah itu kita zoom zoomnya harus agak banyak ya, soalnya adalah sana klik tambah efek setelah itu klik warna dan cahaya setelah itu cari yang namanya peta spekral dan klik pengaturan standar setelah itu kita tambah efek lagi dan ke menu prosedural setelah itu kita cari bumbung fraktal dan kalau kalian malas menganimasinya klik saja react halus setelah itu kita titik peta spekralnya sebenarnya ini belum jadi kita tambah lagi perseginya terus kita zoom setelah itu tambah efek dan lainnya dan klik salin letar belakang setelah itu kita tambah efek lagi ke distorsi atau web setelah itu setelah itu kita klik peta pemindahan dan mainkan offsetnya setelah itu walah ini adalah trippy backgroundnya kita panjangkan ya wow setelah itu kita tinggal export dan segitulah tutorial kali ini nah bagaimana trippy backgroundnya dan sebelum video ini selesai jangan lupa like, comment, and subscribe see you guys in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati little boy you know you can't talk back like like you 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 Terima kasih.